Intro Ketua cabang Aisyah Bustanul Adfal 86 Cipayung Jakarta Timur Nurul Faiza dengan didampingi Hesti yang menjadi tim kreatif kecamatan Ciracas adakan kegiatan milat yang ke-106 dengan tema Gerakan Tahun Sosial Peduli Dampak COVID-19 untuk Keselamatan Anak Bangsa. Acara ini berlangsung secara sederhana dan tetap memberlakukan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Nurul Faiza, kegiatan ini memang atas kepedulian Aisyah dengan kondisi masyarakat pada masa-masa sekarang ini terutama yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Yayasan Aisyah Bustanul Adfal 86 Cipayung biasanya menyantuni sebanyak 500 orang anak yatim dan kaum duafa. Namun karena telah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, kini bantuan diberikan secara door-to-door guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Warga sekitar sini banyak sekali yang mengalami mungkin yang tadi punya pekerjaan, jadi tidak ada pekerjaan, kemudian ada yang mungkin di PHK atau juga PHK sementara. Jadi mereka sangat memerlukan uluran tangan kita. Dari situlah kita bergerak, karena bagaimanapun juga organisasi Aisyah ini organisasi yang sangat besar, di mana kepedulian Aisyah ini kepada masyarakat. Tadinya kita pesimis, karena bagaimanapun juga pemerintah sudah menyenangkan PSBB ya, sehingga kita sulit untuk mengumpulkan banyak orang. Sebetulnya tiap tahun kita menelenggarakan acara Bazar Nurah dan Santunan Duafa dan Yatin. Tetapi kondisi itu sudah tidak memungkinkan lagi, karena bagaimanapun juga kehadiran mereka yang 500 orang yang biasanya kita santunin tiap tahun, akhirnya kita bentuk menjadi suatu paket sembako yang kita sampaikan door to door kepada mereka. Sejauh ini Yayasan Aisyah telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 60 juta rupiah yang didapatkan dari hasil donasi para kaum ibu Aisyah. Dari Jakarta, Yadi Triberata TV. Salam Triberata! J Health J Health J Health J Health J Health Terima kasih.